Intro Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa kembali bersama saya, Fibi Srayuanita, dalam Jurnal KOTIM. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Sebanyak hampir 400 guru di Kabupaten Kota Waringin Timur, Selasa 8 Agustus, mengikuti kegiatan Seminar Implementasi Kurikulum Merdeka. Kegiatan ini guna mengoptimalkan pembelajaran serta pemberdayaan rapor pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Seminar Implementasi Kurikulum Merdeka atau IKM yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Sampit ini digagas oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menyata Hagatang. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur. Kegiatan ini diikuti 397 guru dari 37 sekolah di Kota Waringin Timur, Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Edi Sucipto, mengatakan, Seminar IKM penting untuk mengoptimalkan pembelajaran di sekolah. Kurikulum Merdeka berfokus pada minat dan bakat siswa, sehingga dalam prosesnya tidak ada lagi penyamar rataan antara satu siswa dengan siswa lainnya. Suksesnya kurikulum Merdeka tidak lepas dari peran para guru sebagai pendamping, sehingga melalui seminar yang dilaksanakan, para guru dapat lebih memahami kurikulum Merdeka dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran di sekolah. Kita ingin merubah mindset guru terhadap model pembelajaran sekarang, bahwa sekarang rupunya kurikulum Merdeka itu adalah pemberajaran berdifensiasi, tidak menyamaksamakan rata antara satu siswa dengan siswa lainnya. Jadi harus memberikan pendampingan guru terhadap siswa satu, siswa dua, siswa tiga itu pentingnya. Jadi mindsetnya dirubah, kalau mindset guru itu berubah, memahami penuh secara kurikulum Merdeka, insya Allah kurikulum Merdeka pasti sukses. Sekarang kan beda strategi, dulu kalau kita K-13 itu ada instruktur kabupaten perjenjang, nah sekarang itu strategi yang lewat lapor Merdeka mengajar. Makanya beberapa sekolah kita diharapkan punya terobosan, misal selalu setiap minggu mengadakan pertemuan rutin dengan komunitas belajarnya, semuanya ada di PMM, platform Merdeka Mengajar. Tempat semua informasi ada di situ. Para guru mengaku senang bisa mengikuti seminar tersebut guna menambah pengetahuan, sebab kurikulum Merdeka jauh berbeda dibanding sebelumnya, di mana kurikulum ini memberikan kebebasan atau kemerdekaan bagi siswa dalam memilih materi pembelajaran. Jadi seminar ini memberikan kami informasi yang banyak dan juga pengetahuan yang banyak, bagaimana yang pertama kita menilai atau melakukan assessment, kemudian yang kedua bagaimana kita menerpretasi terkait dengan rapor pendidikan yang disampaikan pada seminar ini. Kemudian yang ketiga bagaimana nanti kita akan belajar dan juga mengajarkan kepada siswa kita, bagaimana kita memiklimentasikan kurikulum Merdeka ini. Tentunya untuk perbedaan antara kurikulum 13 yang dulunya kita selenggarakan dan kurikulum Merdeka itu sangat banyak sekali perbedaannya. Yang pertama sekarang kita berikan kebebasan kepada siswa. Kebebasan bukan berarti dalam artian mereka bisa melakukan apa saja, tidak gitu ya, tetapi tetap ada rambu-rambunya, makanya ada yang dinamakan keyakinan kelas. Bagaimana kita memberikan siswa kebebasan itu mereka belajar seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka tertarik, kemudian juga mereka suka dengan pembelajaran itu, sehingga akhirnya terbentuklah pembelajaran itu dan juga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat ini terdapat 369 sekolah jenjang TK hingga SMP di kota Waringin Timur telah menerapkan kurikulum Merdeka, namun hanya 40 sekolah yang merupakan sekolah penggerak. Sekolah penggerak akan mengimbaskan ke sekolah lainnya agar penerapan kurikulum Merdeka berjalan dengan baik. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor menegaskan, tetap mempertahankan tenaga kontrak daerah sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada pemberhentian masal terhadap tenaga non-aparatur sipil negara. Pernyataan itu diungkapkan Bupati Kota Waringin Timur Halikinor pada selasa 8 Agustus usai menerima surat keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB terkait tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018, tidak ada lagi tenaga kontrak pertanggal 28 November 2023. Namun berdasarkan surat keputusan Menpan-RB, masih ada peluang bagi daerah mempertahankan tenaga non-ASN atau tenaga kontrak. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengatakan, hal itu sesuai keinginan dan usulan yang pernah disampaikan, untuk tetap mempertahankan tenaga kontrak karena masih sangat dibutuhkan. Tenaga kontrak dipertahankan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, yang menjadi prioritas adalah tenaga pendidikan dan kesehatan, yang merupakan bagian dari pelayanan dasar. Sementara untuk disatuan organisasi perangkat daerah atau SOPD, seperti dinas atau badan dan kecamatan, akan memprioritaskan tenaga teknis non-ASN untuk tetap dipertahankan. Ini surat Menpan itu seharusnya berakhir tanggal 23 November. Tetapi surat Menpan yang baru, ini juga hasil diskusi kita dengan Pak Mas Anas. Menpan, kebetulan salah satu pantai, saya sempat ngobrol lama dengan beliau, waktu dintik. Nah, ini diterima, masukan saran kita. Karena dulu saya yang membuat video, satu-satu-satu Indonesia, waktu itu di rumah kebatan. Saya diingatkan oleh menteri itu. Kalau saya hanya kotim yang membuat video bahwa tetap Pak Anam yang terperang dengan kotak, Alhamdulillah itu dipertimbangkan. Artinya sesuai kebutuhan. Sepanjang itu menjadi kebutuhan, dan tidak mengganggu kemampuan keuangan daerah, itu tetap bisa dipertahankan. Tapi saya ingatkan, UPD-UPD itu jangan menambah dengan kontrok, kalau memang tidak dibutuhkan. Ini kita perusahaan hanya dunia pendidikan dan kesehatan. Kita tetap terdiriani, karena itu usaha wajib. Kalau di nasib dan kecamatan, sepanjang teknis dibutuhkan, itu melalui penilaian dan melalui tes. Ya, kita tes uji kompetensinya, kalau memang sangat dibutuhkan, baik misalnya operator, yang tidak bisa ditangani oleh orang lain, itu tetap kita pertahankan. Tapi kalau hanya cuma duduk-duduk, sudah kontrak, sudah lah. Dan baik kita mengangkat TPP, daripada menambah pegawai, akhirnya tidak maksimal kelebihan. Halikinur meminta kepada seluruh SOPD untuk tidak menambah tenaga kontrak daerah jika tidak benar-benar dibutuhkan. Terlebih, jika pekerjaan yang diberikan masih bisa dikerjakan oleh ASN yang ada saat ini, baik PNS maupun PPPK. Pekan olahraga Provinsi ke-12 Kalimantan Tengah di Kabupaten Kota Warni Timur turut membawa dampak positif bagi ekonomi. Khususnya di Kota Sampit, perputaran uang selama PORPROF mencapai hingga Rp48 miliar. Sejak awal pemerintah, Kabupaten Kota Waringin Timur menargetkan sukses menjadi penyelenggara PORPROF Kalimantan Tengah dan meraih juara umum. Termasuk sukses membawa dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Tiga target tersebut ternyata berhasil diraih secara bersamaan. Selain sukses menjadi tuan rumah dan meraih juara umum, perputaran uang juga terbilang tinggi. PORPROF diikuti oleh lebih dari 7.000 peserta dari 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Jumlah tamu yang datang diyakini lebih banyak karena tidak sedikit keluarga atau pendamping atlet yang turut datang ke Sampit. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menyebut, perputaran uang selama PORPROF sejak 26 Juli hingga 5 Agustus tercatat mencapai hingga Rp48 miliar lebih. Data itu didapat berdasarkan kontingen kabupaten, pameran serta pertandingan cabang olahraga, termasuk transaksi di warung, rumah makan, kegiatan wisata, transportasi, perhotelan atau penginapan dan lainnya. Dan Alhamdulillah, saya juga menerima laporan dari kurang lebih Rp48 miliar lebih uang yang berada baik di ekspo, baik di pasar maupun di kegiatan di mana-mana lokasi pertandingan. Itu luar biasa. Ini belum termasuk yang orang menggunakan spiritual, artinya RTM, karena saat ini sudah bukan hal baru penggunaan RTM. Jadi Alhamdulillah, jadi semua dengan adanya PORPROF ini, baik kita penyelenggara, baik ekonominya bangkit semua. Sekali lagi, saya terima kasih dan Alhamdulillah 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 Alhamdulillah. Arti kita berkutu Tuhan yang berkutu Tuhan, selalu penyelenggaraan, semua berjalan, semua yang kita ingin, semua tercapai. Halikinur mengucapkan terima kasihnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten dan Kota Sekalimantan Tengah, serta seluruh pihak lainnya yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan PORPROF Kalimantan Tengah di Kota Waringin Timur. Terima kasih telah menonton! Beralih keberitaan dari Kota Waringin Barat, Pemirsa, dalam rangka milat yang ketiga, Majelis Zikir dan Solawatan Nasor Pondok Pesantren Paring Kuning, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah melaksanakan Malam Isti Gosah Kubro sebagai ungkapan rasa syukur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Atas dasar hal tersebut, Majelis Zikir dan Solawatan Nasor, Pondok Pesantren Paring Kuning, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, melaksanakan Malam Isti Gosah Kubro sebagai rasa syukur untuk milat ketiga, dan serta peringatan HUD 78, Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Pondok Pesantren tersebut. Acara dimulai selepas Isya dengan pembacaan Tawasul, dan dilanjutkan dengan Isti Gosah, serta Maui Dutul Hasana, dan pemberian santunan kepada 100 orang anak yatim, kemudian ditutup dengan doa. Nampak hadir dalam acara tersebut, Pengurus Pusat Yayasan Al-Miftah PPMU Penyepen, Muhtar Abdullah, dan Majelis Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Paring Kuning, dari Jawa Timur, anggota pengurus Yayasan Al-Miftah Kota Waringin Barat, tokoh masyarakat, dan santri-santriwati yang ada di Pondok Pesantren, Kota Waringin Barat. Sekretaris Iqbas MPWI Kalimantan Tengah, Ustadz Mu'alim menjelaskan, selain bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, agar siap dakwah dan salawat, menjadikan Pondok Pesantren dan seluruh lembaga-lembaga, yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Miftah, lebih dikenal oleh umat dan masyarakat, di wilayah Kota Waringin Barat. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, kegiatan berselawat yang didatangkan beberapa lembaga yang di bawah naungan Yayasan Al-Miftah, dan juga ada kegiatan santunan anak yatim. Dan besok pagi, kita akan melaksanakan kegiatan yang majlis acara Tablik Akbar, yang akan disampaikan oleh pengasuh kita yang dari Pondok Pesantren, Pondok Pesantren, Pondok Penyepin, dan Pengurus Yayasan Pesantren. Maksud dan tujuan daripada kita ini, agar siar, siar dakwah, siar salawat, Pondok Pesantren kita, termasuk lembaga-lembaga kita yang di bawah naungan Yayasan, lebih dikenal oleh umat, lebih dikenal oleh masyarakat, dan ini mengopini, khususnya di wilayah Ketawaringin Barat, dan Kalimantan Tengah sekarang. Kegiatan Istiqlossah juga bertujuan meminta pertolongan kepada Allah SWT, agar kemerdekaan yang telah diperjuangkan para ulama, pejuwatar agama, suku, dan ras, serta seluruh elemen Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dapat memberikan kemakmuran, kesejahteraan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta terlindungi dan dijauhkan dari segala bala bahaya. Jambri SBTV Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Serayuan Itam, mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!